Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pasparta, kami dari kelompok 3, akan menjelaskan exercise 7.7 sampai dengan problem 7.7. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, yaitu Skolastika Anabel dan Fadilatul Moulida. Di sini saya akan menjelaskan 7.7, yaitu recording beddips. Di sini piutangnya yaitu 100 ribu dolar, lalu ada piutang tata-tata lagi 2 ribu, selanjutnya ada sales revenue sebesar 900 ribu dolar, dan retur penjualan cadangan 50 ribu. Instruksinya adalah prepare the journal entry to record beddips expense, assuming dan can estimate beddips. Yang A itu 50% dari piutang, dan yang B, 5% of accounts receivable but allowance for the full accounts, beban piutang tak tertagihnya memiliki 1.500 debit balance. Nah di sini jawabannya yang A, yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 3 ribu, dan piutang tak tertagihnya di kredit sebesar 3 ribu. Lalu yang B, beban piutang tak tertagihnya 6.500, dan piutang tak tertagihnya 6.500. Ini dari 5% dikali dengan 5 ribu. Next. Nah ada yang 7.9, computing beddips and preparing journal entries. Ini tanggalnya 31 Maret, customer-nya EL Masters Company mempunyai dana 7.800 dolar. Lalu tanggal 30 Juni, Stephen Crane Associates memiliki dana 9.700. Lalu pada tanggal 30 September, Amilowas Dress Shop mempunyai dana 7.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Desember, Airfront Inc. memiliki dana 9.830. Instruction, give the entry for estimate a bad debt assuming that the allowance is to provide for the full accounts on the basis of yang A, 4% of gross accounts receivables, dan yang B, 5% of gross accounts receivables and allowance for the full accounts has a 1.700 dolar credit balance. Di sini, yang A, beban piutang tak tertagihnya 5.350 di debit dan piutang tak tertagihnya 5.350 ini dari dikali 4%. Lalu yang B, beban piutang tak tertagihnya 2.800 lalu piutang tak tertagihnya 2.800 di kredit. Ini hasilnya itu dikali dengan 5%. Kalau yang A tadi dikali 4%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan problem 7.3. Jadi di sini Manilo Corporation itu beroperasi di sebuah industri yang memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Sebelum penyesuaian akhir tahun, saldo piutang usaha Manilo itu 555.000 dan penyisian untuk akun piutang tak tertagih itu memiliki saldo kredit sebesar 40.000 saldo akhir tahun itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan untuk penyesian tak tertagih seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah ini ada days account outstanding amountnya sama probability piutang itu dapat ditagih. Nah jadi di sini kita diminta yang pertama berapa saldo yang sesuai untuk penyesuaian piutang tak tertagih di akhir tahun. Yang kedua kita disuruh menunjukkan bagaimana piutang akan disajikan pada laporan posisi keuangan dan yang ketiga apa efek dolar dari penyesuaian piutang tak tertagih pada akhir tahun terhadap pendapatan sebelum pajak. Nah jadi yang A saldo yang sesuai untuk penyesuaian piutang tak tertagih yang pertama itu yang kurang dari 16 hari itu jumlahnya kan 300 ribu. Nah expect percentage yang tidak tertagih jadi berapa persentase itu yang bakalan tidak tertagih. Nah itu sebesar 0,02 itu diambil dari probability kan paling banyak satu ya satu dikurang 0,98 dari probability yang bisa ditagih. nah jadi yang tidak bisa ditagih itu 0,02 kemudian bawahnya juga sama untuk yang 0,90 yang bisa ditagih dan yang tidak bisa ditagih itu 0,01 dan seterusnya. Nah kemudian untuk estimasi yang tidak bisa ditagih itu tinggal jumlah yang tadi jumlah amount dari yutang yutang tersebut dikali sama berapa presentase yang tidak dapat tertagih. Jadi 300 dikali 0,02 jadinya 6.000 untuk 16-30 hari itu sebesar 10.000 dari 100 dikali 0,01 kemudian kemudian 12.000 itu dari 80 dikali 0,15 8.000 itu yang untuk 46-60 hari itu 40 dikali 0,2 untuk 61 sampai 75 hari itu 20 dikali 0,45 sehingga sebesar 9.000 kemudian estimasinya itu di total jadi saldo untuk penyisian pihutang tertagihnya sebesar 45.000 kemudian kan disini ada over dari 75 hari itu 15.000 itu nggak dimasukin karena pihutang yang telah terhutang lebih dari 75 hari yaitu sebesar 15.000 dan tidak memiliki kemungkinan untuk ditagi akan segera dihapuskan dengan mendebit penyisian pihutang tertagi sebesar 15.000 dan kreditnya itu pihutang usaha sebesar 15.000 jadi akun-akun ini tidak dipertimbangkan ketika menentukan jumlah yang tepat untuk penyisian pihutang tertagi nah kita tahu tidak dapat ditagi karena dilihat dari probability nya 0,00 jadi 1 0,00 itu jadinya 1 jadi probability nya itu nggak ada jadinya probability nya itu yang tidak dapat ditagi itu satu jadinya nggak usah ditulis nggak usah dimasukkan di jawaban yang A ini atau nanti akan segera dihapuskan nah kemudian pihutang yang akan disajikan pada laporan positif keuangan jadi pihutangnya itu kan 555 dari saldo awal ya saldo pihutang Manilo itu sebesar 555 dikurang sama yang tadi yang mau kita hapus tadi yang sebesar 15.000 yang over 75 hari nah jadinya 555 dikurang 15.000 itu sebesar 15.000 dolar itu sebesar 540.000 dolar kemudian dikurangi dengan penyisian pihutang yang tak tertagi itu sebesar 45.000 45.000 dolar itu didapat dari estimated uncollectable jadi yang tidak dapat tertagi kemudian jadinya pihutang dagang bersih yang nanti dicantumkan di laporan posisi keuangan itu sebesar 495.000 didapat dari 540.000 dikurang dengan 45.000 kemudian yang C itu apa efek dolar penyesuaian pihutang tertagi akhir tahun terhadap pendapatan sebelum pajak nah jadi disini perkiraan jumlah pihutang yang tertagi kan tadi yang 45.000 terus saldo dalam akun penghapusan pihutang sebelum penyesuaian itu didapat dari 40.000 dikurang dengan yang tadi kita yang tadi kita hapus pihutangnya jadi sebesar 25.000 nah biaya yang diperlukan itu sebesar 20.000 nah jadi kesimpulannya itu kesimpulan untuk yang C penyesuaian pihutang tertagi akhir tahun akan berkurang sebelum pendapatan pajak sebesar 20.000 20.000 dolar seperti dalam perhitungan yang tadi saya sudah jelaskan selanjutnya soal problem 7-7 tanggal 1 Oktober 2019 perusahaan peralatan pertanian Arden menjual mesin pemanen kemiri ke Falco pertanian saudara sebagai pengganti pembayaran tunai Falco Brother Farm memberi Arden dua tahun yaitu sebesar 120.000 dolar untuk weselnya yaitu 8% atau tingkat bunga yang realistis untuk wesel jenis ini itu catatan yang diperlukan bunga yang harus dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Oktober keuangan Arden laporan disusun berdasarkan tahun kalender untuk instruksinya dengan asumsi Falco Brother Farm memenuhi semua persyaratan catatan siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk perusahaan peralatan pertanyaan Arden untuk seluruh periode dari catatan untuk jawabannya yaitu jurnal yang pertama pada tanggal 1 bulan Oktober 2019 yaitu wesel pagi terhadap pendapatan penjualan sebesar 120.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu jurnalnya Piotang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 2.400 yaitu dari 120.000 dolar dikali dengan 8% dikali dengan 3 3 per 12 karena pencatatnya dari karena bulan Oktober ke bulan Desember yaitu jaraknya 3 bulan jadi dikali dengan 3 per 12 sehingga untuk Piotang bunga dan pendapatan bunga yaitu catat untuk kasnya sebesar 9.600 yaitu dari 120.000 dolar dikali dengan 8% untuk di sisi kreditnya untuk pendapatan bunganya yaitu sebesar 7.200 dari 120.000 dolar dikali dengan 8% dikali dengan 3 per 12 sehingga menghasilkan 7.200 sehingga untuk mencatat Piotang bunganya yaitu sebesar 2.400 selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat Piotang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 2.400 selanjutnya mencatat pada tanggal 1 Oktober 2021 yaitu kas terhadap Piotang bunga dan pendapatan bunga di mana kasnya sebesar 9.600 dan piutang bunganya sebesar 2.400 pendapatan bunganya sebesar 7.200 seperti penjelasannya pada jurnal tanggal 1 bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya mencatat jurnal kas terhadap Wessel Tagi yaitu sebesar 120.000 dolar untuk Wessel Tagi Oktober 2020 dan 1 Oktober 2021 mengaksudkan entry terbalik tidak dibuat pada tanggal 1 Januari dan 1 Januari 2021 sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih Assalamualaikum Pak Separta pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Valuation of Inventories Across Basis Approach atau penilaian persediaan dengan pendekatan dasar biaya nah jadi di kelompok 3 ini anggotanya ada saya Sekolah Skanabel Ravitu Rahmat Kadhafi dan Fadilato Maulida jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama mengidentifikasi klasifikasi penting dari persediaan yang kedua membedakan antara sistem persediaan perpetual dengan sistem persediaan periodik yang ketiga itu mengidentifikasi pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan yang keempat memahami pos-pos yang harus dimasukkan sebagai biaya persediaan yang kelima menjelaskan dan membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan dalam memperhitungkan persediaan nah sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi persediaan langkah baiknya kita mengenal apa itu persediaan nah persediaan adalah item yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa nah item ini berupa barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual nah perusahaan yang menggunakan persediaan itu yang pertama ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur perusahaan dagang seperti carefour biasanya membeli barang dagangnya dalam bentuk siap untuk dijual nah barang dagang tersebut kemudian dilaporkan sebagai persediaan barang dagangan hanya ada satu akun persediaan yaitu persediaan barang dagang yang muncul dalam laporan keuangan nah persediaan itu memiliki dua karakter penting yakni yang pertama persediaan tersebut merupakan milik perusahaan dan yang kedua persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen oleh sebab itu dalam perusahaan dagang hanya dikenal satu klasifikasi persediaan yaitu persediaan barang dagang nah persediaan ini meliputi segala macam barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan dagang tersebut sedangkan pada perusahaan manufaktur juga memiliki persediaan berbeda halnya dengan persediaan pada perusahaan dagang pada perusahaan manufaktur tidak semua persediaan itu siap untuk dijual oleh karena itu persediaan di perusahaan manufaktur itu diklasifikasi menjadi tiga kategori yang pertama itu ada persediaan barang jadi persediaan barang dalam proses dan persediaan bahan baku nah disini ada contoh dari persediaan perusahaan dagang nah seperti yang dibilang tadi itu hanya ada satu akun persediaan yaitu persediaan barang dagang yang nominanya 9000 dan perusahaan dagang itu hanya membeli barang dagang dalam bentuk yang siap untuk dijual nah berbeda dengan persediaan perusahaan manufaktur nah di persediaan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur itu memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang jadinya persediaannya itu terdapat tiga persediaan yang tadi sudah saya jelaskan yang pertama ada bahan baku barang dalam proses dan barang jadi nah tiga akun persediaan itu yang pertama ada persediaan bahan baku nah jadi sebuah perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan ke barang dan bahan di tangan tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai produksi itu disebut sebagai persediaan bahan baku nah bahan baku itu termasuk apa aja kayak misalnya kayu untuk membuat tongkat baseball atau baja untuk membuat mobil nah bahan-bahan ini dapat ditelusuri langsung ke produk akhir yang kedua itu ada persediaan barang dalam proses nah jadi pada titik dimanapun dalam proses produksi berkelanjutan beberapa unit itu hanya di proses bagian biaya bahan mentah untuk unit yang belum selesai ini ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini dan bagian yang dapat dirata-rata dari biaya overhead pabrik itu merupakan persediaan barang dalam proses nah yang ketiga itu ada barang jadi jadi perusahaan itu melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang selesai tetapi tidak terjual di tangan pada akhir periode fiskal nah itu disebut sebagai persediaan barang jadi kemudian disini ada arus biaya persediaan jadi perusahaan yang menjual atau memproduksi barang itu melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode akutansi alur biaya bagi sebuah perusahaan adalah persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual nah saat barang dijual baru dibebankan ke harga pokok penjualan barang-barang yang tidak terjual pada akhir periode akutansi akan masuk ke persediaan akhir nah jadi disini ada perusahaan manufaktur jadi perusahaan manufaktur itu ada bahan baku persediaan bahan baku nah itu meliputi yang pertama ada bahan mentah ada biaya bahan mentah ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik kemudian akan diproses sehingga menjadi work in process atau barang dalam proses nah itu akan menghasilkan cost of good manufacture kemudian dilanjut ke finish good atau barang jadi kemudian akan menghasilkan HPP atau cost of good sold kemudian berbeda dengan di perusahaan dagang jadi kalau di perusahaan dagang itu cuma ada satu persediaan yaitu persediaan barang dagang nah itu jadi meliputi cost of good purchase ini pada saat pembelian dan nantinya akan menjadi HPP atau cost of good sold kemudian perusahaan itu menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat nah jadi sistemnya itu ada sistem perpetual dan sistem periodik nah jadi alurnya itu beginning inventory dan cost of good purchase itu akan menjadi cost of good sold atau barang yang ada untuk dijual kemudian cost of good cost of good available for sale itu akan menjadi cost of good sold dan persediaan akhir selanjutnya kita masuk ke sistem perpetual nah jadi sistem persediaan perpetual itu terus melacak perubahan dalam akun persediaan artinya perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang secara langsung di akun persediaan saat terjadi fitur akutansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut yang pertama itu pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi itu didebit ke persediaan yang kedua itu biaya transportasi masuk atau ride-in itu didebit ke persediaan kemudian retur dan potongan pembelian dan juga diskon pembelian itu dikredit ke persediaan selanjutnya harga pokok penjualan itu didebit dan mengkredit persediaan untuk setiap penjualan yang keempat buku besar pembantu persediaan itu memperlihatkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di tangan nah sistem persediaan perpetual itu menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo akun persediaan dan harga pokok penjualan nah jadi metodenya jadi dalam metode perpetual itu setiap jenis persediaan dibuat rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan atau kartu persediaan nah rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar nah rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan ini terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian penjualan dan saldo persediaan setiap perubahan dalam persediaan itu diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat saldo dalam rekening persediaan atau dalam akun persediaan nah masing-masing kolom itu dirinci lagi untuk kuantitas dan harga per satu unitnya nah metode metode-metode yang digunakan dalam persediaan itu terdapat tiga metode yang pertama ada first in first out jadi dalam metode ini barang yang masuk atau dibeli atau diproduksi itu lebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian di pembelian atau produksi terakhir nah metode ini kurang kurang baik untuk menangani pengaruh inflasi karena peningkatan harga perolehan tidak diimbangi dengan pebebanan pada penjualan persediaan tetapi metode ini dapat memberikan informasi persediaan yang dapat dipercaya yang kedua itu ada last in first out atau metode livo nah metode livo ini dalam metode ini barang yang masuk paling akhir akan dikeluarkan atau dijual paling awal nah sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode yang ketiga ada rata-rata bergerak jadi dalam metode ini barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa itu dinilai dengan harga rata-rata bergerak sehingga barang yang tersisa pada akhir pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata dibandingkan dengan metode fisik maka metode perpetual merupakan cara yang baik untuk mencatat persediaan barang dagangan nah manfaatnya yaitu mempermudah untuk melakukan kontrol barang dagang yang ada di gudang selanjutnya disini ada sistem periodik jadi metode fisik atau disebut juga sebagai metode periodik adalah metode pengelolaan persediaan dimana arus kas masuk barang tidak dicatat secara rinci sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan fisik atau stock opname di gudang nah penggunaan metode fisik ini mengharuskan perhitungan barang yang ada atau tersisa pada akhir periode akutansi ketika ingin menyusun laporan keuangan nah dalam sistem persediaan periodik itu perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala nah ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akutansi dengan mendebit akun pembelian sebuah perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akutansi ke biaya persediaan di tangan pada awal periode jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut nah untuk menghitung harga pelok penjualan perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual perhatikan bahwa sistem persediaan periodik harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir nah proses ini itu disebut sebagai pengambilan inventaris fisik nah perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventaris fisik minimal setahun sekali atau yang tadi saya bilang itu di akhir periode akutansi untuk menyusun laporan keuangan nah jadi terdapat fitur-fitur tiga fitur di sistem periodik yang pertama itu pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian nah kemudian untuk persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik yang ketiga cost of goods sold cara mencari harga pokok penjualan atau cost of goods sold persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih kemudian akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual kemudian untuk mencari HPP-nya itu tinggal dikurang dengan persediaan akhir jadinya disini 775 ribu kemudian disini ada contoh soal untuk membandingkan sistem perpetual dan sistem periodik jadi contoh soalnya disini perusahaan Vesmire itu memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan yang pertama itu ada persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga per unit yaitu 6 jadi sama dengan 600 nah 600 ini dari mana dari harga per unit dikali berapa unit yang ada persediaan awalnya 100 unit seharga 600 pembelian dia membeli sebesar 900 unit kemudian melakukan penjualan 600 unit dan sehingga persediaan akhirnya sebesar 400 unit nah disini kita disuruh untuk catat transaksi tersebut menggunakan sistem perpetual dan periodik nah jadi disini ada sistem perpetual dan periodik nah jadi di sistem periodik untuk mencatat persediaan awal 100 unit itu tidak perlu dicatat atau di jurnal jadi sudah ada di akun persediaan yang menunjukkan saldo 600 di sistem periodik juga sama jadi akun persediaan sudah menunjukkan saldo 600 nah kemudian yang kedua itu pembelian nah pembeliannya itu kan dia membeli sebesar 900 unit nah jadi dalam sistem perpetual itu dicatat di perpetual itu dicatat di persediaan dan utang dagang persediaan di debit sebesar 5400 5400 itu didapat dari 900 dikali 6 dan kreditnya utang dagang kemudian untuk sistem periodik ini berbeda jadi yang di debit itu adalah akun pembelian kemudian kreditnya utang dagang kenapa tidak persediaan karena yang tadi sudah dibilang persediaannya itu hanya digunakan hanya dipakai saat akhir periode jadi dihitungnya pada akhir periode saja nah kemudian pada saat menjual itu sebesar 600 unit itu jurnalnya untuk sistem perpetual itu piutang dagang pada penjualan nah kemudian ada tambahan harga pokok penjualan dan persediaan jadi piutang dagang sebesar 7200 itu dapat dari 600 dikali 12 sedangkan untuk harga pokok penjualan itu 600 dikali 6 sesuai dengan harga satuan yang dia beli 600 dikali 6 jadi 3600 nah untuk sistem periodik itu jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 7200 nah kemudian dia tidak membuat jurnal harga pokok penjualan kemudian untuk persediaan akhir itu sebesar 400 unit nah jadi untuk sistem perpetual itu tidak dibuat jurnal tetapi di akun persediaan sudah menunjukkan saldo akhir sebesar 2400 didapat dari persediaan awal sebesar 600 kemudian dikurangi dengan persediaan eh ditambah dengan pembelian sebesar 5400 kemudian dikurang dengan persediaan di CLBS ini sebesar 3600 jadi untuk akun persediaan itu sebesar 2400 nah berbeda dengan sistem periodik itu di jurnal persediaan akhir dari perhitungan sebesar 2400 kemudian harga pokok penjualan 3600 pembelian 5400 dan persediaan awal sebesar 600 nah kemudian ketika sebuah perusahaan itu menggunakan sistem persediaan perpetual dan ada perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah fisik persediaan diperlukan entry entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual jadi disini ada contoh ilustrasinya asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan akun persediaan perpetual itu melaporkan saldo persediaan sebesar 4000 namun perhitungan fisik menunjukkan persediaan sebesar 3800 di tangan ayat jurnal untuk mencatat penurunan yang diperlukan adalah yang pertama persediaan over and short itu di debit sebesar 2400 dan persediaan di kredit nah jadi inventory over and short itu merupakan penyesuaian harga pokok penjualan dalam praktik akun inventory over and short terkadang dilaporkan dalam kelompok pendapatan dan keuntungan lain-lain untuk perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik itu tidak melaporkan akun persediaan over and short karena metode periodik itu tidak mencatat akutansi untuk membandingkan perhitungan fisik nah akibatnya perusahaan mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan kemudian di sini ada masalah persediaan yaitu pengendalian inventory atau pengendalian persediaan nah jadi seluruh perusahaan itu memerlukan pengujian secara periodik atas catatan persediaan melalui perhitungan aktual penimbangan atau pengukuran perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan catatan persediaan yang terinci nah sebisa mungkin perusahaan perusahaan sebisa mungkin perhitungan fisik itu dilakukan menjelang akhir tahun fiskal perusahaan sehingga sehingga kuantitas persediaan yang tepat dapat digunakan dalam pembuatan catatan akutansi dan laporan keuangan jadi untuk metode fisik itu biasanya yang seperti saya tadi bilang dilakukan perhitungan fisik pada saat akhir periode agar laporan keuangan sesuai dengan yang ada di tangan nah bagi perusahaan bagi perusahaan itu sistem perpetual yang lengkap tidak efektif dari segi biaya namun sebagian besar dari perusahaan perusahaan ini membutuhkan informasi terkini mengenai tingkat persediaan mereka untuk melindungi dari kehabisan stok atau pembelian berlebihan dan untuk membantu dalam persiapan data keuangan bulanan atau tribulan nah akibatnya perusahaan perusahaan ini menggunakan sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi nah sistem ini menyediakan catatan inventaris terperinci tentang peningkatan dan penurunan dalam jumlah saja bukan jumlah mata uang ini hanya perangkat memorandum di luar sistem entry ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan pada setiap titik waktu jadi apapun jenis inventarisnya atau persediaan yang digunakan perusahaan mereka semua menghadapi bahaya kehilangan dan kesalahan pemborosan kerusakan pencurian entry yang tidak benar kegagalan untuk menyiapkan atau mencatat permintaan dan kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dari catatan persediaan dengan demikian semua perusahaan itu memerlukan verifikasi berkala atas catatan persediaan dengan perhitungan berat atau pengukuran aktual dengan perhitungan yang dibandingkan dengan catatan persediaan terperinci seperti yang ditunjukkan sebelumnya perusahaan mengoreksi catatan agar sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ada selanjutnya disini ada masalah persediaan yaitu menentukan harga pokok jadi barang yang dijual atau digunakan selama periode akutansi jarang sesuai dengan barang yang dibeli selama periode tersebut akibatnya persediaan meningkat atau menurun selama periode tertentu perusahaan kemudian harus mengalokasi biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada nah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari yang pertama harga pokok barang yang ada pada awal periode atau persediaan awal pada 1 Januari kemudian yang kedua harga pokok barang yang diproleh atau diproduksi selama periode tahun ini jadi persediaan awal dan biaya barang itu ditambah kemudian menjadi total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual nah harga pokok penjualan adalah selisih antara harga pokok barang yang tersedia dijual dan harga pokok yang ada di tangan di akhir periode jadi untuk mencari HPP selama tahun ini itu total harga pokok barang yang tersedia dijual dikurang dengan persediaan akhirnya itu sebesar 700 ribu nah disini adalah masalah mendasar dalam penilaian persediaan jadi masalah mendasarnya itu yang pertama ada penilaian persediaan itu memerlukan perhitungan yang pertama ada barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan jadi siapa yang memiliki barangnya barang dalam perjalanan atau barang in transit terus ada barang konsiniasi ada perjanjian penjualan khusus nah untuk biaya itu biaya-biaya yang dimasukkan dalam persediaan itu terdapat dua yang pertama ada biaya produksi dan biaya periode yang ketiga ada asumsi harus biaya itu ada identifikasi khusus biaya vivo dan retail nah selanjutnya di sini ada barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan jadi sebuah perusahaan mengakui persediaan dalam utang usaha pada saat mengandalkan aset nah misalnya perusahaan li perusahaan li itu membeli jam tangan apple untuk dijual kembali nah perusahaan li ini mencatat jam tangan ini sebagai persediaan nah oleh karena itu pengendalian merupakan faktor kunci dan menentukan kapan pembelian dan penjualan suatu produk diakui nah salah satu indikator ini merupakan peralihan hak atau passage of title yang sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum misalnya ketika li membeli jam tangan apple hak legal apple tersebut menjadi milik li sampai jam tangan tersebut dijual kepada pelanggan namun dalam beberapa kasus terbatas indikator lain harus dipertimbangkan karena hak legal dan jalur kontrol itu tidak cocok selanjutnya ada barang dalam transit nah jadi barang dalam transit ini seringkali perusahaan seperti LG itu membeli barang dagang yang masih dalam perjalanan atau belum diterima pada akhir periode fiskal dalam situasi ini nah dalam situasi ini perusahaan umumnya menentukan kontrol berdasarkan siapa yang memiliki hak legal atas barang dengan menerapkan aturan passage of title nah jadi passage of title ini terdapat dua yang pertama jika pemasok mengirim barang ke LG dengan FOB shipping point jadi hak milik itu hak milik barang berpindah ke LG ketika pemasok tuh udah ngirim barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agen nah singkatan dari FOB itu merupakan free on board nah jika pemasok itu mengirim barang dengan FOB destination jadi hak miliknya itu berpindah ke LG ketika si LG itu udah nerima barang dari pengangkut umum shipping point dan destination seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu misalnya FOB saw ketika pemda itu memperoleh hak kepemilikan yang sah atas barang pemda harus mencatat pemda harus mencatat sebagai pembelian dalam periode fiskal tersebut dengan asumsi sistem persediaan periodik atau sebagai persediaan dalam sistem perpetual dengan demikian barang dikirim ke LG FOB shipping point tetapi dalam perjalanan pada akhirnya milik LG ini harus menunjukkan pembelian dalam catatannya karena hak legal atas barang-barang ini diberikan ke LG pada saat pengiriman barang selanjutnya disini ada barang konsinyasi jadi barang konsinyasi itu atau sistem konsinyasi adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barang kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan akan mendapatkan komisi tertentu yang sudah disepakati jadi contoh ilustrasinya itu perusahaan William Art Gallery dan perusahaan Shotby Holdings jadi perusahaan William Art Gallery itu sebagai pengirim mengirimkan berbagai barang seni ke Shotby Holdings sebagai penerima barang yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang-barang konsinyasi nah Shotby ini setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan barang dari Williams hingga Shotby itu menjual barangnya kepada pihak ketiga jadi Shotby ini pokoknya memberikan perlindungan dan harus berhati-hati pada barangnya si William sampai terjual ke pihak ketiga kemudian ketika Shotby menjual barang ia mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan kepada William nah barang di luar konsinyasi tetap menjadi milik pengirim atau William nah meskipun Shotby itu memiliki kepemilikan fisik atas barang tersebut Shotby ini tidak memiliki kendali karena hak legal dan resiko serta manfaat kepemilikan tetap ada pada si Williams ini nah Williams dengan demikian memasukkan barang-barang dalam persediaannya pada harga pembelian atau biaya produksi nah kadang-kadang pengirim itu atau yang di contoh ini Williams itu menunjukkan persediaan pada konsinyasi sebagai item terpisah jadi kadang-kadang juga pengirim melaporkan persediaan pada konsinyasi dalam catatan atas laporan keuangan intinya penerima barang atau Shotby ini tidak membuat entry ke akun persediaan untuk barang-barangnya si William tadi jadi barang-barang ini tetap menjadi milik pengirim sampai dijual bahkan penerima barang harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan barang konsinyasi sebagai persediaan barang dagang dari perusahaan kita sendiri selanjutnya disini ada perjanjian penjualan khusus jadi penagihan hak kepemilikan adalah pedoman umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memasukkan suatu barang ke dalam persediaan sayangnya pengalihan hak legal dan substansial yang mendasari transaksi terkadang tidak cocok misalnya hak kepemilikan yang sah mungkin telah diberikan kepada pembeli tetapi penjual barang tetap memegang kendali atas persediaan dua situasi penjualan khusus diilustrasikan disini dan menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan yang pertama itu ada penjualan dengan pembelian kembali dan satunya lagi ada penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi jadi disini ada penjualan dengan perjanjian kembali pembelian kembali jadi kadang-kadang perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan pada laporan keuangan nah pendekatan ini sering disebut sebagai perjanjian pembelian kembali atau pembiayaan produk biasanya melibatkan penjualan baik dengan penjanjian pembelian kembali implisit atau eksplisit sebagai ilustrasi itu Hill Enterprise men-transfer atau menjual inventaris ke Chase PLC dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu nah Chase kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjamnya dan meminjamnya Chase menggunakan hasil pinjaman untuk membayar Hill yang membeli kembali persediaan di masa depan Chase menggunakan hasil dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban pinjamannya jadi inti dari transaksi ini adalah bahwa Hill itu membiayai inventaris membiayai persediaan membiayai persediaannya dan tetap memegang kendali meskipun ia mengalihkan hak teknis hukumnya kepada Chase atas barang dagangnya jadi dengan menyusun transaksi dengan cara ini Hill dapat menghindari pajak properti pribadi di yuridikasi tertentu keuntungan lain dari transaksi ini untuk Hill adalah penghapusan kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan dan kemampuan untuk memanipulasi pendapatan nah pengaturan ini sering digambarkan dalam praktik sebagai transaksi parkir atau parking transaction dalam situasi ini Hill hanya memarkirkan inventaris pada laporan posisi keuangan Chase untuk waktu yang singkat umumnya ketika ada perjanjian pembelian kembali Hill harus melaporkan persediaan dan kewajiban terkait dalam pembukannya nah selanjutnya itu ada penjualan dengan tingkat pembelian tinggi jadi ini langsung ke contoh ilustrasinya jadi perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku teks ke toko buku kampus dengan kesepakatan bahwa kampus dapat kembali untuk kredit penuh secara historis toko buku kampus mengembalikan sekitar 25% buku teks dari quality publishing nah karena toko buku kampus sekarang memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengguna dan memperoleh secara subtansial semua manfaat dari buku teks ini transaksi ini biasanya dicatat sebagai penjualan oleh quality publishing selain itu indikator normal untuk pengalihan kendali seperti peralihan hak legal hilangnya kendali dan pengalian resiko dan manfaat kepemilikan itu tampaknya telah terjadi namun penerbitan kualitas juga harus mengakui bahwa sebagian kendali yang dialihkan di ke toko buku kampus oleh karena itu penerbitan berkualitas harus melakukan hal-hal berikut yang pertama mencatat pendapatan penjualan pada jumlah yang diharapkan akan diterima dari transaksi yang kedua buat perkiraan akun pengembalian persediaan untuk mengetahui bahwa berapa buku teks yang akan dikembalikan alasan pencatatan perkiraan inventaris ini adalah bahwa kendali atas sejumlah besar buku pelajaran belum diserahkan ke toko buku kampus dengan kata lain kontrol memang berpindah dari penjual ke pembeli untuk sebagian untuk sebagian besar buku teks tetapi tidak semuanya oleh karena itu quality publishing itu mencatat perkiraan jumlah pengembalian inventaris untuk mengenali fakta itu nah jika pengembalian itu tidak dapat diprediksi maka penerbit kualitas itu tidak boleh mempertimbangkan buku teks yang dijual dan tidak boleh menghapus barang yang ada di persediaan selanjutnya kita masuk ke biaya yang ada dalam persediaan yang pertama ada biaya produksi nah biaya produksi ini adalah biaya yang melekat pada persediaan yang dicatat dalam akun persediaan biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang siap dijual nah biaya tersebut umumnya meliputi yang pertama biaya pembelian biaya konversi dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dalam kondisi yang dapat dijual jadi biaya pembelian itu meliputi ada harga beli biaya masuk dan pajak lainnya biaya transportasi dan biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang yang kedua itu ada biaya konversi jadi biaya konversi itu untuk perusahaan manufaktur meliputi bahan langsung tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik nah biaya overhead pabrik itu meliputi bahan tidak langsung tenaga kerja tidak langsung dan berbagai biaya seperti depresiasi pajak asuransi ataupun utilitas yang ketiga itu biaya lain yang termasuk biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi itu ada biaya merancang produk untuk kebutuhan pelanggan tertentu nah selanjutnya disini ada biaya periode biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang biaya periode seperti biaya penjualan dalam keadaan biasa biaya penjualan dalam keadaan biasa biaya umum dan administrasi itu tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan nah perusahaan itu menganggap biaya penjualan itu lebih terkait dengan harga pokok penjualan daripada persediaan yang tidak terjual nah selain itu biaya periode terutama biaya administrasi sangat tidak berhubungan atau secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi langsung bahwa alokasi apapun adalah murni adalah murni nah contoh biaya periode itu bunga bunga itu merupakan contoh biaya periode lain nah perusahaan biasanya membebankan biaya bunga yang terkait dengan menyiapkan persediaan untuk dijual pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa biaya bunga benar-benar merupakan biaya pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiaya aktivitas yang terkait dengan penyiapan persediaan untuk dijual sama besarnya dengan biaya aset seperti bahan tenaga kerja maupun biaya overhead oleh karena itu mereka biasanya beralasan perusahaan harus mengkapitalisasi biaya bunga selanjutnya akan dijelaskan sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya yaitu membahas tentang biaya termasuk dalam persediaan berlakuan diskon pembelian yaitu potongan pada pembelian atau potongan perdagangan yaitu pengurangan harga jual yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan menurut IASB sangat membutuhkan diskon ini untuk dicatat sebagai pengurang dari biaya persediaan pada perusahaan untuk IASB sendiri yaitu singkatan dari International Accounting Standard Board untuk mencatat biaya termasuk dalam persediaan atau perlepuan diskon pembelian yaitu langkah pertama mencatat diskon pembelian yaitu pertama debit akun piutang pada entry jurnal kemudian langkah kedua kurangi jumlah diskon penjualan dan menentukan jumlah uang tunai yang diterima saat pelanggan membayar faktur untuk kilangka terakhirnya yaitu melaporkan jumlah total diskon penjualan perlakuan diskon pembelian itu ada dua metode perhitungan yang pertama gross method yang metode kedua yaitu net method untuk gross method sendiri yaitu dimana perjanjian piutang dagang maka pencatatannya tidak dihitung potongannya dan yang dicatat hanya jumlah totalnya saja jadi yang dicatat yaitu jumlah aslinya jumlah nilai aslinya itu berapa sedangkan untuk net method di sisi piutangnya nanti dicatatnya yaitu kebalikan dari metode kotor atau gross method dan potongan tersebut ditanggung oleh perusahaan jadi untuk pencatatan di sisi piutangnya nanti atau gagangnya itu sebesar dipotong dengan diskonnya dan karena diskon sudah ditanggung sama potongannya ditanggung oleh perusahaan disini kami mengambil soal tentang PT Mali melakukan pembelian barang sebesar 20 ribu dolar dengan ketentuan 2% per 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari sehingga untuk jurnalnya yang pertama yaitu pembelian terhadap utang dagang sebesar 20 ribu dolar selanjutnya yaitu dibayar faktor senilai 15 ribu dolar dalam periode potongan tadi sudah dijelaskan kalau untuk gross method dicatat utang dagangnya itu sebesar dengan nominalnya yaitu sebesar 15 ribu dolar untuk di sisi kreditnya yaitu ada diskon pembelian dan kas untuk kasnya sendiri yaitu sebesar 14.700 dari 15.000 dolar x 2% yaitu sudah ketentuan dari soal sehingga kasnya sebesar 14.700 sehingga untuk mencatat diskon pembeliannya yaitu sebesar 300 atau setanya selanjutnya yaitu mencatat dibayar faktor sebesar 5.000 dolar di luar periode potongan untuk diskonnya yaitu untuk jurnal yaitu utang dagang terhadap kas sebesar 5.000 dolar untuk net metode mencatat perlakuan diskon pembelian menggunakan net metode yang pertama yaitu jurnalnya pembelian terhadap utang dagang sebesar 19.600 yaitu dari 20.000 dolar dikali tingin 2% selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu utang dagang terhadap kas sebesar 14.700 yaitu dari 15.000 dolar dikali tingin 2% untuk di jurnal yang ketiga dibayar faktur sebalik 5.000 dolar di luar periode kepatok potongan untuk di great net method yaitu mencatatnya jurnal utang dagang sebesar 4.900 untuk diskon pembelian hilal sebesar 100 untuk di sisi kreditnya kas besar 5.000 selanjutnya yaitu asumsi aliran biaya mana yang perlu digunakan metode harus biaya itu ada dua identifikasi khusus terus yang kedua yaitu dua asumsi aliran biaya yaitu masuk pertama keluar pertama atau first in first out yang kedua yaitu biaya rata-rata atau average cost untuk metode vivo merupakan manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktunya masuknya stok yang pertama kali masuk ke gudang maka menjadi stok yang pertama dikeluarkan sedangkan untuk metode average cost metode perhitungan itu metode perhitungan inventory yang akan dicatat berdasarkan harga rata-rata barengnya disini kami memiliki contoh soal PT Sapunya melakukan pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut pada tanggal 2 Januari memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga Rp 9 kemudian pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit sebesar harga Rp 10.000 pada tanggal 5 April melakukan transaksi penjualan sebanyak 200 unit sebesar Rp 15.000 7 Mei penjualan 100 unit Rp 15.000 21 September pembelian 400 unit sebesar Rp 11.000 kemudian tanggal 18 November pembelian 100 unit Rp 12.000 pada tanggal 20 November melakukan penjualan sebesar 200 unit yaitu per unitnya Rp 17.000 pada tanggal 10 Desember melakukan penjualan kembali sebesar sebanyak 200 unit untuk per unitnya yaitu Rp 18.000 instruksinya yaitu hitunglah persediaan akhir menggunakan metode VIVO dan Average Cost disini untuk penjelasan metode VIVO atau First In First Out yang pertama yaitu pada tanggal 2 pada tanggal 2 Januari untuk di sisi pembelian tidak ada pencatatan karena pada tanggal 2 Januari persediaan awal yaitu masuk pada persediaan pada kolom persediaan jadi dicatatnya persediaan persediaannya unitnya 200 untuk harga per unitnya 9.000 sehingga untuk harga total harganya yaitu sebesar 1.800.000 kemudian pada tanggal 10 bulan Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit untuk harga per unitnya yaitu sebesar 10.000 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 3.000 3.000 sehingga untuk persediaannya yaitu dicatat 200 unit dari persediaan awal kemudian mencatat pembelian ditambah 300 unit sehingga untuk total harganya pada tanggal 10 bulan Maret yaitu sebesar 4.800.000 selanjutnya yaitu pada tanggal 5 bulan April melakukan harga pokok penjualan atau melakukan penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya yaitu 9.000 sehingga untuk harga total harganya yaitu sebesar 1.800.000 sehingga untuk persediaannya yaitu sisa tinggal 300 unit untuk harga unitnya 10.000 total harganya yaitu sebesar 3.000.000 kemudian pada tanggal 7 bulan Mei atau bulan 5 melakukan penjualan kembali sebesar 100 unit untuk harga per unitnya yaitu sebesar 10.000 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.000.000 sehingga untuk persediaannya sisa 200 unit untuk harga per unit 10.000.000 sehingga total harga akhirnya pada bulan Mei yaitu sebesar 2.000.000 selanjutnya pada tanggal 21 September melakukan pembelian kembali sebesar 400 unit dengan harga per unit 11.000 sehingga total harganya 4.400.000 untuk persediaannya sehingga menjadi 200 unit per harga per unitnya yaitu 10.000 untuk total harganya tetap sama yaitu 2.000.000 selanjutnya pada tanggal 18 bulan November melakukan pembelian sebesar 100 unit untuk harga per unitnya yaitu 12.000 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.200.000 untuk persediaannya menjadi 200 unit ditambah dengan 400 unit ditambah dengan 100 unit sehingga untuk total harganya semuanya yaitu 7.600.000 7.600.000 kemudian pada tanggal 20 bulan November melakukan penjualan sebesar 200 unit untuk harga per unit yaitu 10.000 total harganya sehingga 2 juta maka untuk dicatatan persediaannya yaitu dikurangi dengan 200 unit sehingga yang dicatat tinggal 400 unit dan 100 unit sehingga untuk total harganya pada tanggal 20 bulan November yaitu sebesar 5.600.000 kemudian selanjutnya pada tanggal 10 bulan Desember melakukan penjualan kembali yaitu sebesar 200 unit untuk harga per unit yaitu 11.000 sehingga total harganya yaitu sebesar 2.200.000 untuk persediaannya yaitu 200 unit dan 100 unit sehingga untuk total harga persediaannya pada bulan Desember tanggal 10 yaitu sebesar 3.400.000 sehingga totalnya untuk di sisi pembelian yaitu sebesar 800 unit untuk total harganya sebesar 8.600.000 sehingga untuk yang total pada penjualan yaitu sebesar 700 unit sehingga untuk total harganya sebesar 7.000.000 sehingga untuk persediaannya yaitu sebesar 300 unit untuk total harganya yaitu 3.400.000 selanjutnya yaitu menggunakan metode average atau biaya rata-rata pada tanggal 21 pada tanggal 2 bulan 1 tetap sama pencatatannya sama seperti Vivo kemudian pada tanggal 10 bulan Maret melakukan pencatatan untuk bisnis persediaan melalui mendapatkan perbedaan yaitu pembelian sebesar 300 harga unit sebesar 10.000 sehingga total harganya sebesar 3 juta untuk persediaannya sebesar 500 unit yaitu dari 200 ditambah 300 unit selanjutnya untuk harga per unit nya 9.600 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 4.800 selanjutnya pada tanggal 5 bulan April melakukan pembeli penjualan sebesar 200 unit dengan harga 9.600 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.920.000 sehingga untuk persediaannya yaitu total harganya semuanya 2.880.000 selanjutnya pada tanggal 7 bulan Mei melakukan penjualan sebesar 100 unit dengan harga per unit yaitu 9.600 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.960.000 untuk persediaannya menjadi 200 unit dengan harga per unit 9.600 total harganya yaitu 1.920.000 pada tanggal 21 September untuk pembelian ada 400 unit harga per unit yaitu 11.000 dimana total harganya menjadi 4.400.000 sehingga pencatatannya yaitu di sesi persediaan sebesar 600 untuk harga per unit yaitu 10.530.000 sehingga total harganya yaitu sebesar 6.320.000 untuk di sisi untuk pada tanggal 18 bulan November itu melakukan pembelian kembali sebesar 100 unit untuk harganya 12.000 sehingga untuk total harganya 1.200.000 sehingga untuk persediaannya menjadi 700 unit dengan total harganya menjadi 7.520.000 dari 700 dikali dengan 10.740 selanjutnya pada tanggal 20 November melakukan penjualan sebesar 200 sehingga untuk persediaannya yaitu sebesar 500 unit sehingga untuk total harganya sebesar 5.372.000 selanjutnya pada tanggal 10 bulan Desember melakukan penjualan kembali sebesar 200 unit sehingga untuk persediaannya sisa 300 unit sehingga untuk total harganya itu sebesar 3.224.000 dari 300 dikali dengan 10.740.000 sehingga untuk total akhirnya untuk bisnis pembelian tetap sama seperti metode metode Vivo yaitu sebesar 800 total harganya yaitu tetap sama 8.600 yang berbeda pada sisi penjualannya penjualannya patokannya lebih kalau menggunakan biaya rata-rata patokannya harga per unitnya tidak sesuai dengan nilai buku ada sisi di mana biaya rata-ratanya yaitu mengambil titik tengahnya yaitu sebesar 10.740 ada yang 9.600 terus untuk jumlah total harga penjualannya sebesar 7.176.000 sehingga untuk persediaannya yaitu sebesar 3.224.000 selanjutnya yaitu menjelaskan tentang identifikasi khusus di mana metode hanya dapat digunakan untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan harga pokok penjualan termasuk biaya barang-barang tertentu yang dijual yang kedua yaitu digunakan saat menangani sejumlah kecil barang yang mahal dan mudah dibedakan selanjutnya yaitu mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aliran biaya sesuai dengan aliran fisik barang memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi laba bersih metode identifikasi khusus berguna sebagai alokasi biaya perolehan dan biaya konversi barang dagang di tahun berjalan catatan atas laporan posisi keuangan harus dapat menyebutkan kebijakan akutansi persediaan yang diterapkan di perusahaan manufaktur kelebihan dan kekurangan metode identifikasi khusus dalam menilai harga pokok produksi dan persediaan akhir diberlakukan karena akan mempengaruhi laba bersih tahun berjalan laporan laba rugi berisikan informasi tentang penjualan harga penjualan biaya administrasi dan pemasaran periode berjalan metode identifikasi khusus memiliki kelebihan yaitu cocok digunakan pada perusahaan berskala kecil atau berskala besar dengan syarat memiliki jenis persediaan yang relatif kecil selanjutnya yaitu penjelasan tentang biaya rata-rata atau average cost harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut bukan sebagai subjek manipulasi pendapatan mengukur aliran fisik terdektur dari persediaan seringkali tidak mungkin contohnya yaitu PT. Abel melakukan pembelian dan penjualan barang pada bulan Maret sebagai berikut tanggal transaksinya pada tanggal 1 Maret jumlah unit awalnya yaitu sebesar 300 unit untuk per unitnya 2.000 pada tanggal 5 Maret melakukan pembelian sebesar 500 unit untuk harganya 3.000 per unit 13 Maret melakukan pembelian kembali yaitu sebesar 600 unit per unitnya 3.500 untuk pada tanggal 15 Maret melakukan penjualan sebesar 300 unit pada tanggal 25 Maret melakukan pembelian kembali sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 2.500 sehingga sehingga untuk jawabannya yaitu mencatat untuk di sisi pembeliannya saja jadi mencatatnya hanya pada tanggal 1 Maret 5 Maret 13 Maret dan tanggal 25 Maret pada tanggal 1 Maret lakukan jumlah persediaan awal sebesar 300 unit untuk jumlah per unitnya 2.000 sehingga total biayanya sebesar 6.000 selanjutnya pada tanggal 5 Maret membeli 500 unit dengan jumlah per unitnya yaitu 3.000 sehingga untuk total biayanya sebesar 1.500.000 untuk pada tanggal 13 Maret membeli 600 unit dengan jumlah 3.500 dan sehingga untuk total biayanya sebesar 2.100.000 pada tanggal 25 Maret membeli kembali yaitu sebesar 200 unit untuk jumlahnya yaitu per unitnya 2.500 sehingga untuk total biayanya yaitu sebesar 5.500.000 sehingga untuk totalnya untuk total PTA bilnya yaitu untuk jumlah pembelian unitnya itu sebesar 1.600.000 untuk total biayanya yaitu sebesar 4.700.000 biaya biaya rata-rata per unitnya yaitu total biaya dibagi dengan 1.600 unit sehingga untuk biaya rata-rata per unitnya yaitu sebesar 2.937 per unit jumlah unit yang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 1.600 jumlah biaya barang terjual yaitu perhitungannya dari biaya rata-rata per unit dikali dengan 300 unit yaitu dari yang barang terjualnya yaitu sebesar sebanyak 300 unit selanjutnya yaitu pada untuk jumlah biaya barang terjual yaitu sebesar 881.100 sehingga untuk biaya persediaan akhir yaitu biaya rata-rata per unit dikali dengan 1.300 unit sehingga untuk biaya persediaan akhir sebesar 3.818.100 selanjutnya yaitu menggunakan metode VIVO atau first in first out asumsikan bahwa digunakan sesuai urutan pembaliannya perkiraan arus fisik barang persediaan akhir mendekati biaya saat ini gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi contoh soal persediaan awal pembelian dan penjualan barang ister 69 adalah sebagai berikut hitunglah harga pokok penjualan pada tanggal 30 Januari 2022 yang kedua yaitu persediaan per 31 Januari 2022 untuk jawabannya yaitu harga pokok penjualan 30 Januari 2022 13 unit seharga 34.000 per unit sebesar Rp442.000 7 unit seharga 38.000 unit sehingga harga pokok penjualannya sebesar Rp266.000 penjualan 20 unit dengan harga pokok yaitu pada opsi 1 dan 2 itu ditambah sehingga HPP-nya yaitu Rp442.000 ditambah dengan Rp266.000 sehingga HPP-nya yaitu sebesar Rp708.000 untuk persediaan per 31 Januari 2022 jumlah persediaan sama dengan yaitu 22 unit dikurangi dengan 7 unit sama dengan 15 unit dengan harga Rp38.000 jadi nilai persediaan yaitu 15 unit dikali dengan Rp38.000 sehingga nilai persediaannya yaitu Rp570.000 perjelasannya dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut untuk lebih ringkasnya ada pada ada tabel quantity price quantity kali price untuk di sisi persediaan dan pembelian sama yaitu ada quantity dikali price dan quantity dikali price juga selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ini dikali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau terkenalkan dengan saya Fitur Ahmad Qaddafi disini saya dari keempat 3 saya akan menjelaskan slide dari 35 sampai dengan 47. Di sini set yang saya penjelasin yaitu ada metode penilaian persediaan lingkasan berbandingan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih sebagai berikut. Maksudnya ada selesai datanya yang pertama ada beginning case balance yaitu sebesar 7.000 lalu ada beginning return earnings sebesar 10.000 lalu ada beginning inventory 4.000 units dikalikan dengan 3 hasilnya itu sebesar 12.000. Ada purchase 6.000 units lalu dikali 4 hasilnya 24.000 lalu sales 5.000 units dikalikan dengan 12 hasilnya 60.000 lalu ada bracing expense sebesar 10.000 euro dan income tax rate-nya 40%. Nah selanjutnya di sini ada average cost dan vivo. di sini yang pertama ada sales 60.000 lalu ada cost of COGS atau cost of goods sold yaitu 18.000. nah ini sales dikurangin COGS menghasilkan cost of goods sebesar 42.000 lalu ada operating expense dikurangi sebesar 10.000. menghasilkan income before tax yaitu sebesar 32.000 lalu tadi kan income tax-nya 40%. jadi 12.800.000 lalu ini cogs-nya dapat dari 4.000 ditambah 6.000 lalu ini bikin inventory sama purchase hasilnya 36.000 dibagi 10.000 3.600 lalu dikali dengan 5.000 hasilnya 18.000 lalu ada pipo salesnya sama 60.000 dikurangi CBS 16.000 yaitu dari 4.000 sama 1.000 dikali 4.000 hasilnya 16.000 lalu beras profitnya 44.000 dikurangi dengan operating expense 10.000 lalu menghasilkan income before tax yaitu 34.000 dan dikurangi lagi dengan income tax-nya 13.600 hasilnya net income sebesar 24.400 lalu next slide disini ada average cost dan vivo inventory-nya 18.000 itu dari 5.000 dikali 3.60 lalu gross profitnya tadi kan 42.000 tax-nya 12.800 live income-nya 19.200 lalu email trading earnings yaitu 10.000 itu dari operating expense ditambah 19.200 yaitu dari hasil net income jadi operating expense ditambah net income hasilnya yaitu cash sebesar 20.200 lalu 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 tax-nya 30.600 net income return earning-nya operating expense ditambah net income itu hasilnya menjadi cash sebesar 19.400 cash cash akhir tahunnya yaitu beginning balance 7.000 ditambah sales 60.000 dikurangi purchase 24.000 dikurangi operating expense dan dikurangi tax 19.800 lalu lalu vivo-nya 19.400 dari sama kayak tadi tapi tax-nya itu itu 13.600 selanjutnya ada pengaruhi masalahan inventaris persediaan akhir salah saji disini ada statement of financial position dan income statement disini statement of financial position-nya semuanya understate dari ini yang pertama inventory lalu return earnings lalu selanjutnya ada working capital yang terakhir ada current ratio sedangkan income statement-nya COGS-nya overstate sedangkan net income-nya understate itu dari pengaruh kesalahan pada laba besi dalam satu tahun akan diimbangi di tahun berikutnya namun laporan laba rugi akan salah satu untuk dibuat tahun tersebut disini ada ilustrasinya perusahaan penghasilkan persediaan akhirnya sebesar 10.000 dolar pada tahun 2016 semua item lainnya dinyatakan dengan benar nah disini sebelum di adjust tahun 2016 revenue-nya eh 100.000 dolar lalu COGS yaitu meliputi bikini inventory 25.000 lalu ada purchase per produce produce-nya 45.000 lalu goods available for sale-nya 70.000 dikurangi dengan ending inventory sebesar 20.000 lalu menghasilkan COGS sebesar 50.000 dan gross profit 50.000 lalu ada dikurangi administrative and selling expense sebesar 40.000 menghasilkan net income 10.000 dolar lalu pada tahun 2020 80.000 COGS-nya bikini inventory 20.000 ditambah purchase 60.000 lalu goods available nya 80.000 dikurangi inventory-nya 80.000 hasilnya COGS sebesar 40.000 lalu gross profit-nya 60.000 dikurangi dengan administrative and selling expense 40.000 menghasilkan net income 20.000 jadi total income-nya yaitu 30.000 dari tahun 2019 dan tahun 2020 untuk 2 tahun lalu di adjust menjadi beginning inventory-nya sama 2019 16.000 25.000 nah di sini bedanya itu di ending inventory jadi goods available for sale-nya dikurangi inventory 30.000 menghasilkan COGS 30.000 lalu gross profit-nya 60.000 dikurangi administrative and selling expense 40.000 menghasilkan net income 20.000 90.000 dollar 2019 tahun 2020 goods available-nya 90.000 lalu dikurangi ending inventory 40.000 menghasilkan COGS sebesar 50.000 dollar lalu gross profit-nya 50.000 dikurangi administrative and selling expense jadi net income-nya 10.000 10.000 selanjutnya pembelian 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 dan persediaan salah saji salah saji statement of financial position inventory-nya understated return earnings-nya no effect accounts payable understated lalu working capital-nya no effect dan terakhir run ratio-nya per-state alone income statement-nya purchase understated COGS no effect net income-nya no effect lalu inventory-nya ending per-state pernyataan yang terlalu rendah tidak mempengaruhi harga pokok dan bersih karena kesalahan saling mengulangi lalu next next slide ada LIFO kalau marketing memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya pada tanggal 2 Maret purchase-nya 2.000 lalu tanggal 15-nya 6.000 Maret dia tidak mempunyai purchase tanggal 16 lalu tanggal 30-nya 2.000 jadi soltor isu-nya 4.000 unit balance-nya disini 2.000 pada tanggal 2 pada tanggal 16 8.000 unit tanggal 19 8.000 unit karena dia tidak mempunyai purchase lalu pada tanggal 30 Maret yaitu sebesar 6.000 unit sistem inventaris berkala saat selanjutnya ada date date of invoice pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret masing-masing itu 2.000 dan 4.000 unit ini ditambah menghasilkan ending inventory sebesar 6.000 lalu goods available-nya 43.900 biaya dari jumlah yang terjual atau dikeluarkan dan tersebut berasal dari pembelian terakhir pembelian terakhir selanjutnya ada sistem inventaris ini pada tanggal 2 Maret purchase-nya 2.000 dikali 4 euro hasilnya 8.000 lalu pada tanggal 15 6.000 dikali 4.000 menghasilkan 26.400 euro lalu yang terakhir 30 Maret 2.000 dikali 4.75 euro hasilnya 9.500 euro lalu lalu menghasilkan persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik selanjutnya ada metode penilaian persediaan ringkasan dengan mengaksesikan prosedur inventaris case berkala dan data terpilih berikut selected datanya beginning cash balance 7.000 return earnings nya 10.000 euro lalu ada beginning inventory 4.000 unit dikali 3 euro hasilnya 12.000 lalu ada purchase 6.000 unit dikali 4 hasilnya 24.000 euro selanjutnya ada sales 5.000 unit dikali 12 hasilnya 20.000 operating expense nya 10.000 euro dan income tax rate nya 40% nah disini ada dikali average cost before dan before meliputi sales COGS gross profit operating expense income before tax income tax dan net income disini 60.000 dikurangi COGS 18.000 lalu hasilnya 42.000 dikurangi operating expense sebesar 10.000 yaitu menghasilkan income before tax sebesar 32.000 lalu dikurangi income tax 50% sebesar 20.500 menghasilkan net income 19.200 nah COGS 18.000 itu dari 4.000 dikali 3 lalu ditambah 6.000 dikali 4 masukkan 36.000 dibagi 10.000 baru dikali 5.000 efonya COGS 16.000 dari 4.000 dikali 3 ditambah dengan 1.000 dikali 4 hasilnya 16.000 dikurangi hasilnya menjadi gross profit 44.000 lalu ada operating expense 10.000 menghasilkan income before tax 34.000 dikurangi lagi income tax 40% hasilnya 13.600 yaitu menjadi net income 20.400 lalu sedangkan perhitungan level COGS nya 20.000 dari 5.000 dikali 4 menghasilkan gross profit 20.000 dikurangi obatnya expense 10.000 menghasilkan income before tax lalu dikurangi from tax 40% sebesar 12.000 menghasilkan net income yaitu 18.000 perhatikan bahwa laba kotor labusi terendah di bawah yaitu di lipo tertinggi di bawah yaitu perhitungan dan di suatu tempat di tengah di bawah lalu next slide ada average cost vivo dan lipo nah disini tadi profit gross profit tax net income sudah diketahui lalu kita menjadi return earnings dengan average cost 10.000 ditambah 19.200 jadi net income hasilnya cash 20.200 lalu menjadi return earnings dengan vivo 10.000 ditambah untuk 2.400 dari net income menghasilkan cash yaitu sebesar 19.400 lalu return earnings 28.000 dari 10.000 ditambah 18.000 lalu cash 21.000 nah ini 22.000 22.000 itu dari 22.000 dikurangi 24.000 dikurangi trading expense dikurangi tekses begitu pun seterusnya 25.000 dikurangi 25.000 tipe menghasilkan saldo kas tertinggi pada akhir tahun yaitu karena panjang lebih rendah contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik sebaiknya terjadi jika harga itu turun yang terakhir yang terakhir di sini ada jelasan dalam bentuk table 1 Januari 8 Januari 15 Januari sampai 30 Januari kuantinya 15 tipe price 51.000 HPP lalu kuantinya 13 tipe 34.000 hasilnya 142.000 lalu kuantinya 7 dikali 38.000 pada tanggal 18 Januari yaitu hasilnya 266.000 ditambah jadinya 208.000 persediaan dan pembelian semuanya ditambahin dari kuantinya dikali price 38.000 34.000 13 dikali 34.000 dan 22 dikali 38.000 hasilnya 1 Januari 962.000 8 Januari 42 dan 16 Januari 836 36 lalu 31 Januari 15 kali price 38.000 yaitu 570.000 oke mungkin sekian penyelesaian dari saya kurang lebih nanya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikali 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 dikali